Intro Pada hari ini kita akan pasang audio premium spesifikasinya dengan menggunakan speker vokal Kevlar 3W Subwoofer menggunakan Ground Zero Titanium 10 inch dan disini juga ada penambahan DSPM Goal Horn Power Emplifier Crescendo Revolution dan untuk kabel RCA nya disini menggunakan RCA Harmonic Harmony Concerto kabel speker Harmonic Harmony Interload yang kita akan pasang di mobil Toyota Innova Zenith untuk lihat prosesnya mari kita simak video ini sampai habis karena akan ada hasil suaranya di akhir video ini Intro Jumlah Terima Presa Bik maaf Bik maaf Bik maaf Misalkan Misalkan Bik maaf Bik maaf Bik maaf Bik maaf Selain pemasangan audio, tentunya kita akan melakukan pemasangan perdam terlebih dahulu. Pemasangan perdam yang kita lakukan ini di pintu bagian depan, yang dimana ini asli bahan mobilnya belum ada perdamnya ya, pada lapisan bagian dalam dan juga bagian luar, yang kita akan pasang secara keseluruhan dari pintu depan bagian mobil Toyota Innova Zenith Modelista ini. Ini fungsinya dapat mengurangi getaran yang ditimbulkan pada mid-bus dan juga dapat membuat kabin mobil lebih secap lagi. Perdam yang digunakan ini adalah perdam Rainbow SLD 2.1, yang dimana bahannya terbuat dari aluminium booty rubber. Untuk tebalnya adalah 2,1 mili. Proses pemasangannya kita menggunakan alat roll, sehingga perdamnya ini dapat menempel sempurna pada bagian bodinya. dan terlihat pemasangan perdamnya ini rapat dan sangat rapih ya, dan bagian yang susah dijangkau pun tetap terkena perdam. Jadi benar-benar ini full pemasangan perdam lapisan pertama di bagian pintu ini. Lalu kita lanjut lagi untuk proses pemasangan perdam di lapisan keduanya, sama dengan menggunakan perdam Rainbow Sound Line 2.1 ini, dan proses pemasangannya juga rapi pada bagian kacing-kacingnya ini, kita lubangi ya, jadi rapih tidak menggunakan cutter. Bentuknya bulat, jadi terlihat rapih juga, dan pada bagian kabel asli bond mobilnya juga kita tidak tanam perdam, supaya perdamnya ini bisa menempel pada bagian bodi dulu nih guys. Jadi hasilnya kita lihat rapi dan rapat secara full di bagian pintu ini. Pada lapisan ketiga, kita pasang di bagian door trimnya ini dengan menggunakan perdam Rainbow Absorber PTA10, di mana perdamnya ini menyerupai busa foam yang seperti busa telur ini, tebalnya adalah 10 mili guys. Tentunya dapat mengurangi getaran pada bagian door trim, dan juga dapat memperkuat door trimnya. Dan untuk spekernya ini, disini menggunakan spekernya vokal K2 Power ES165KX3, mid-bus ini ukurannya 6,5 inch, bahannya terbuat dari Kevlar, dan untuk pada bagian mounting mid-busnya, menggunakan bahan aluminium sehingga lebih solid lagi guys. Dan untuk kabel spekernya, disini menggunakan Harmonic Harmony Interlude, dengan ukuran 12 AWG, bahannya terbuat dari Cooper, dengan karakter suara yang natural dan tebal. Lalu untuk ukuran tweeternya, 1 inch dengan bahan Kevlar, dan mid-range-nya ukuran 3 inch, bahannya juga Kevlar. Penempatannya kita custom di pilar A, dan arahnya ini disesuaikan dengan posisi duduk pengemudi. Lalu kita lihat di sisi pengemudi ini, pilarnya tidak menghalangi alias tidak blind spot ya guys, di mobil Toyota InnovaZenic ini. Untuk proses instalasi kabel speaker ke prosesornya ini, kita gunakan solder dengan timah purkualitas, dan juga kita gunakan hatch ring. Dan semua kabelnya ini, kita kasih isolasi kain supaya rapi, dan juga kita kasih ikatan kabel ya, disini supaya kabelnya ini tidak bergerak, sehingga tidak mudah kendur. Dan ini kita letakkan kompartemen audionya ini di bagian bagasi, dengan menggunakan bahan kayu MDF, untuk mounting DSPM, dan juga power monoblock-nya ini guys. Dan hasilnya kita lihat, seperti ini guys, dengan finishing menggunakan bahan vinil berwarna hitam. Untuk spesifikasinya, disini menggunakan GoFund DSPM. Built-in Bluetooth player, tipenya adalah DSPA 810 Pro, memiliki daya 8x65W kelas AB, dan Bluetooth-nya sudah versi 5.0, untuk DSP-nya juga sudah lengkap. Lalu ada penambahan power monoblock subwoofer, disini menggunakan Crescendo Revolution 1A1. Power kelas D ini memiliki daya 1x180W di 4 ohm, dan 1x500W di 1 ohm. Untuk subwoofer-nya, kita menggunakan subwoofer slim, yaitu Ground Zero Titanium, JZPW10F, 10-inch subwoofer, double-voiced coil 2x2 ohm, bahannya terbuat dari IMPP cone, rubber surround, copper-voiced coil, dengan daya 450W, dan ukuran box-nya ini sangat kecil, sehingga tidak mengganggu kabin bagasi mobil ini guys. Jadi seperti ini, bagasi mobil Toyota Zinovagenic, dan untuk head unit, kita masih mempertahankan dengan menggunakan head unit standar. Untuk hasil suaranya, kita gunakan lagu pop kali ini ya guys. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!